Di sebuah desa pinggiran Danau Toba, ada seorang gadis yang cantik cerita. Dia bernama Seruni. Seruni merupakan anak yang sopan dan senang membantu orang tuanya. Di suatu hari, karena hutang ayah Seruni yang sudah amat banyak, kerabat ayah Seruni pun menagi hutang ke rumahnya. Hutangmu sudah terlalu banyak. Harusnya kau sudah membayarnya sekarang. Jika tidak, putrimu harus menikah dengan anakku. Tunggu dulu. Aku akan bicarakan ini kepada ibu Seruni. Tidak bisa seperti itu. Kau telah berjanji. Kau tahu kan? Apa akibatnya jika kau melanggar janji ini? Tanpa mereka sadari, Seruni mendengar percakapan mereka berdua. Toki melihat Seruni yang sedang bersedih. Seruni melamun, mengingat sang kekasih yang berjanji akan menikahinya setelah pulang dari perantauan. Seruni, aku pergi dulu. Aku berjanji akan menikahimu setelah kembali. Karena dia tidak kuat merasakan penderitaan jika harus menikah dengan orang yang tidak ia cintai, akhirnya Seruni pun memutuskan untuk mengakhiri hidupmu. Kemudian, dia meloncat dari atas tebing untuk mengakhiri hidupmu. Toki hanya bisa menggonggong melihat situasi ini. Si Toki pun bergas pulang untuk meminta bantuan. Karena si Toki terus menggonggong, Ayah Seruni pun mengikuti Toki ke tebing dan otobah. Ayah Seruni mencoba menolong Seruni. Namun, batu itu sudah semakin menghimpit badan Seruni. Seruni, Seruni. Barobat, barobat batu. Tiba-tiba, batu-batu di situ berguncang. Yang memegang itu mengetuk dengan sendirinya. Setelah guncangan tersebut, muncullah sebuah batu gantung yang membentuk tubuh seorang perempuan. Yang dipercaya, batu jelmaan Seruni. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!